Kenapa ya kita perlu menyelamatkan bumi, kenapa kita perlu menciptakan bumi yang lebih baik? Karena per hari ini kecepatan kerusakan lingkungan dibanding solusinya masih jauh lebih cepat kerusakan lingkungannya. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, maka kita akan terkena oleh dampak kerusakan lingkungan ini dan mengganggu kehidupan kita. Jadi menurut penelitian dan juga data para saintis dari UN, sekarang itu kita masuk ke fase satu dekade yang sangat krusial untuk melakukan restorasi lingkungan. Nah restorasi lingkungan ini apabila kita kelewat, apabila kita kelewat dalam satu dekade restorasi lingkungan ini, kita masuk di dalam lingkungan yang tidak bisa dipulihkan kembali. Kerusikannya sudah terlalu berbahaya, terlalu masif, sehingga tidak bisa kita pulihkan kembali. Saya yakin kita semua tidak mau kita masuk kepada fase lingkungan yang tidak bisa dipulihkan kembali. Nah Waste14 sendiri dalam mengatasi permasalahan lingkungan ini, kami fokus kepada isu sampah. Isu sampah di Indonesia ini masih menjadi isu yang sangat pelik, sangat komplek, besar, dan makin ke sini makin emergensi. Kita sudah tidak bisa lagi menghindarinya karena masalahnya makin terlihat secara visual. Makin banyak sampah di sungai, berantakan, makin banyak sampah masuk ke lautan kita, bahkan polusi udara kita, karena kita membiarkan orang-orang bakar sampah sembarangan, sehingga sampah padat berubah menjadi sampah yang kemudian mewujud menjadi polusi udara. Jadi Waste14 kemudian terdorong, kami dengan rekan-rekan terdorong untuk bagaimana kita mengatasi permasalahan yang kompleks ini, dan menawarkan sebuah solusi yang holistik, Responsible Waste Management. Jadi jasa pengolahan sampah yang bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton!